Papa mohon maaf, kalau selama ini banyak salah. Gua menjadi ayah yang baik. Ma, gua menjadi suami yang baik. Mohon maaf. Lalu disambung oleh istrinya, papa, demikian juga mama. Anaknya langsung terakhir. Ma, papa mohon maaf. Keluarga langsung, keluarga dan kepada Allah. Maka sekeluarga itu pula diampuni oleh Allah dosanya seketika. Habis, ma. Dan kehidupan di bumi yang dikasih ketenangan oleh Allah. Makanya keluarga seperti itu jarang konflik. Jika yang dimaksud ampunan dari dosa-dosa, yang tidak sadar kalau itu salah, melihat yang tidak boleh dilihat, lihat videotron, lihat gambar, lihat apa. Tidak sengaja. Cuman tidak sengajanya kelamaan. Itu siapa sih yang pasang gambar di situ? Iya ya. Tidak tahu kalau itu dosa? Iya ya. Gitu amat gambarnya. Tapi tidak berpaling wajahnya. Baik, yang seperti itu, teman-teman sekalian, itu seketika bisa digugurkan langsung oleh Allah SWT. Kalau sadar kita salah itu, atau tanpa sadar kita banyak kesalahan yang kita kerjakan, dan kita tidak tahu berapa banyak yang dikerjakan salah itu. Maka rumusnya, kata Quran, sering istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di jalan, waktu senggang, kosong, mau masuk kampus, mau ke kantor, pulang kantor, ibu masak, sambil nunggu masakan jadi, sambil masukin garam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak apa-apa. Itu begitu Anda sering mengucapkan itu, nanti dosa-dosa yang pernah dikerjakan, tak sadar itu hilang. Hilang, hilang. Lumayan nicil. Nicil, 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 nicil. Itu gak kerasa itu. Amalan yang kelihatan ringan, tapi dahsyat. Nah yang terakhir, dibiasakan istighfar ini khusus dikerjakan, ini orang ahli surga, yang kelihatan amalannya di bumi. Sampai ada ungkapan, kalau Anda pengen lihat ahli surga sedang ada di bumi, diantaranya adalah orang yang sering kali punya amalan istighfar, menjelang fajar. Istighfar menjelang fajar. Lakukan selatah hadjud, itu satu paket. Jadi antum bangun, sekarang subuh jam berapa? 4.32 misalnya ya. Misal, 4.32 subuh, antum bangun 2.34. Atau jam 3 misalnya antum bangun. Begitu antum bangun kan tidak langsung sholat. Tidak ada orang bangun. Begitu bangun langsung sholat misalnya kan? Kan tidak ada. Jadi pasti dia, ya mohon maaf, dia menunggu dulu, duduk dulu, kemudian dia sadarkan diri dulu, kadang-kadang sadar itu butuh berapa menit, kadang melewati fase yang tidak terhitung. Padahal duduk, begitu melihat jam, sudah jam 4 dia. Pasti punya pengalaman begitu. Itu kalau bahasa Jepangnya, nundutan. Kemudian setelah mulai sadar, mulai enak, sholat. Karena didahului dengan sholat. Walaupun cuma dua rakan. Ingat baik-baik. Dari mana dapatnya redaksi dua rakan, Ustaz? Di hadith Muslim. Namun hadith 749. Siapa rawinya Ustaz? Ibn Umar. Apa bacaan hadithnya Ustaz? Hadathana qala, qala Rasulullah s.a.w. Salatul layli matna matna matna. Wa idha khashia ahadakum ulfajra, wa idha khashia ahadakum ulfajra, faliyuti rakatan wahidah. Salat malam itu minimal, paling minimal kerjakan dua. Masih ada waktu, tambah dua. Masih ada waktu, tambah dua. Silahkan, tanpa batas. Cuma paling minimal dua. Tapi kalau antum sudah dua rakan ini, takut khawatir fajar segera tiba, maka segera tutup dengan witir setorakan. Paham ya? Di antum lihat aja waktunya. Kalau mepet-mepet ke fajar misalnya, mepet di jam 4 saya bangun. Waktu kesubuhnya setelah saya sadar, tinggal 20 menit. Maka antum kerjakan dua rakan, tutup dengan witir setorakan. Begitu selesai witir, nah sambil menunggu ke fajar, jangan tidur lagi. Ini udah tahajud dua rakan, witir cuma satu. Tidur lagi. Apa yang dikerjakan? Ada amalan ahli surga. Yang kalau anda kerjakan saat itu, maka anda akan tercatat sebagai ahli surga yang ditempatkan di tempat istimewa. Tempatnya langsung di taman surga. Apa amalannya? Wabil asharihum yastaghfirun. Ayat ke-18 di Quran surah 51. Ayat ke-18 ini paketnya yambung dari 15. Jadi 15 itu disebut orang takwa dulu, tinggal di taman surga. 16-17 amalannya. Orang muhsin amalannya rajin tahajud. 18-nya istighfar sebelum fajar. Waktu singkat sebelum fajar disebut dengan sahar. Jama'nya disebut dengan ashar. Wabil asharihum yastaghfirun. Wum itu mereka. Kalau mereka itu satu apa dua? Banyak. Banyak. Banyak itu artinya menyentuh kita. Jangan masuk surga sendirian. Emang cuma pengen antum aja yang ke surga? Mohon maaf. Di keluarga antum kan ada suami, ada istri, ada anak, ada bapak, ada ibu, ada macam-macam. Yang ada di rumah kasih tau. Ayo bangun, bangun, bangun sholat. Ya kalau mau latihan berjama'ah. Kalau masing-masing silahkan. Yang sunnah tahajud. Tahajud itu boleh sendiri-sendiri. Kalau latihan boleh berjama'ah. Atau ingin mendapatkan kehusuan. Boleh silahkan jama'ah. Tahu dari mana ustaz dalilnya? Abu Daud. Nomor hadis 1369. Nabi pernah sholat tahajud. Di belakangnya Ibn Abbas. Ditarik oleh Nabi sejajar berdua. Itu dalil tahajud. Boleh ditunaikan berjama'ah. Ada lagi nabi sholat. Di belakangnya ada tiga orang sahabat. Ada Huzaifa Al-Yamani. Ada Abdullah bin Mas'ud. Ada Ubay bin Ka'am. Radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Sholat di belakang Nabi. Dan mereka berkisah bagaimana keadaan sholat di belakang Nabi. Sampai Huzaifa mengatakan sholat di belakang Nabi. Sholat paling indah sekali. Kalau baca ayat-ayat tentang surga. Pengen kita ke surga. Kalau baca ayat tentang doa. Berhenti Nabi di situ. Berdoa untuk umatnya. Nah ini yang saya maksudkan. Untuk menambah kehusuan. Antum kadang dapatkan orang yang bacaannya bagus. Enak. Itu boleh antum silahkan. Suami bermakmum misalnya di belakang suami lagi yang lain. Nggak ada suami bermakmum di belakang suami yang lain. Maksudnya laki-laki bermakmum di belakang laki-laki lain. Boleh seperti tadi. Ada istri bermakmum di belakang suami. Boleh. Kalau ingin sendirian boleh. Hajat masing-masing boleh silahkan. Tapi untuk amalan yang ini. Begitu selesai tahajud. Masuk setelah turunan. Boleh di kamar misalnya. Boleh di luang keluarga. Ajak. Home. Home itu mereka. Banyak. Ini bisa menunjuk sendiri-sendiri. Bisa menunjuk ada orang berjamah tuh. Di keluarga misalnya datang. Mereka istighfar. Dan istighfarnya menggunakan bentuk mudari ya. Mudari itu kan nggak langsung. Ada persiapan. Tahapan. Disitulah evaluasi penting dilakukan. Boleh silahkan. Bicara dulu. Keluargaku semua. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan tentu tahajud malam ini. Kita dihidupkan lagi oleh Allah. Padahal mungkin bisa diwafatkan. Dan kita tidak tahu mungkin Papa bisa diwafatkan dulu kan. Papa mohon maaf kalau selama ini banyak sesuatu yang kurang. Kalau hari ini adalah hari terakhir bagi Papa untuk hidup. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Papa. Papa mohon maaf kalau selama ini banyak salah. Belum menjadi ayah yang baik. Ma. Belum menjadi suami yang baik. Mohon maaf. Lalu disambung oleh istrinya. Papa. Demikian juga Mama. Anaknya langsung terakhir. Ma. Papa mohon maaf. Kami anak-anak kurang berbakti sampai sekarang. Masih belum hafal Quran. Belum bisa memberikan makh otak. Kadang suka melanggar. Ya Allah ampuni kami ya Allah. Tiba-tiba. Allahumma ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ampuni kami ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah. Kami banyak salah. Begitu air matanya mengalir. Sudah. Turunlah langsung hadisnya kunci. Diriwayatkan jalur pertamanya dari Nabi. Langsung dari Nabi. 34 orang sahabat senior. Allah langsung berfirman pada saat itu melalui hadis kunci. Ya. Siapa yang minta ampun padaku di saat tadi itu sahar. Seketika aku ampuni dosa-dosanya. Semua tanpa kecuali. Ada orang. Ini bukan satu dua orang. Sekeluarga langsung. Dan kepada Allah. Maka sekeluarga itu pula diampuni oleh Allah dosanya seketika. Habis semua. Allahu Akbar. Itulah yang ke surga bersama sahur. Langsung masuk taman surga. Dan kehidupan di bumi yang dikasih ketenangan oleh Allah. Makanya keluarga seperti itu jarang konflik. Kalau antum baca itu kita berumah tangga. Bab tentang rumah tangga dalam Al-Quran dan hadir. Itu indah sekali. Makanya bukan gak ada masalah. Tapi jarang konflik. Masalah itu selalu ada. Mustahil. Gak ada masalah di rumah tangga. Mustahil. Selalu ada. Tapi orang-orang ini diringankan masalahnya. Seakan-akan gak punya masalah. Jadi masalahnya gak mengarah kepada konflik. Indah gitu. Silahkan kalau gak percaya coba. Ya coba aja malam ini misalnya coba. Saling koneksi diri. Tiap hari usahakan begitu. Itu tenang. Kehatinya itu enak. Jadi begitu ada masalah. Malupah ya. Tadi sebelum subuh kita istighfar. Masa sekarang kita bertanggar? Oh iya ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Besoknya koreksi lagi. Papa. Mama tentu banyak kesalahan. Pasti. Tapi kesanannya enak. Paham ya? Jadi biasakan teman-teman sekalian. Istighfar. 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 Paham sampai sini? Kalau sudah paham. Saya akan tunai ikan janji saya. Minimal kita masuk kepada bagian yang kedua. Saya tidak ingin Anda ditanya pulang dari sini. Dapat apa malam ini? Seperti yang kemarin. Ulangan. Belas ya? Selamat menikmati.